Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, rendungan kita di pagi hari ini telah sampai pada Yeremia pasal yang ke-22 sampai pasal yang ke-24 Ayat yang saya ambil yaitu Yeremia pasal yang ke-23 ayat 1 sampai 40 Judul rendungan kita yaitu seperti api dan palu Saya akan bacakan di ayat 29 Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu Yeremia menyatakan bahwa firman Tuhan seperti api dan palu Api dan palu adalah merupakan sepasang alat yang digunakan oleh tukang pandai besi untuk membuat suatu benda dari besi Api digunakan untuk memanaskan besi tersebut Akan memuai, melunak dan palu digunakan untuk membentuknya Pada saat kita mendengar membaca dan merenungkan firman Tuhan Saat itulah hati kita dibentuk Dan menjadi indah sesuai dengan kehendak Tuhan Kadang-kadang firman Tuhan begitu keras Menempelah hati kita Saat itulah hati kita dipukul Agar terbentuk Kadang-kadang kita mendengar firman Tuhan Hati kita menjadi panas Saat itulah hati kita dibuat memuai Dan menjadi lunak Sehingga mudah dibentuk Demikianlah firman Tuhan Seperti api dan palu Dipakai untuk membentuk hati kita Pada saat sedang dibentuk Jangan memberontak Jangan sakit hati Atau kecewa karena hal-hal itu Akan memperlambat Pembentukan hati kita Hendaknya hati kita siap dibentuk Agar indah sesuai dengan rencana Tuhan Dan semua demi kebaikan kita Demikian saudara firman Tuhan Di pagi hari ini Biarlah kita merelakan hati kita Untuk dibentuk oleh Allah Supaya kita dapat Mengenapi semua rencana-rencana Allah Sesuai dengan kehendak Allah Terima kasih saudara Selamat beraktifitas Tuhan Yesus Kristus memberkati Amin Selamat menikmati